Sultan Hamengkubwono ke-10 hari ini dilantik sebagai gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Tanpa harus berkeringat dan kampanye politik dalam pemiru kada, Sultan kembali memimpin Yogyakarta untuk yang ketiga kali. Daerah istimewa dengan pelakuan istimewa pula, inilah Yogyakarta. Keistimewaan ini termasuk dalam menetapkan kepala daerah atau gubernur dan wakil gubernurnya. Tanpa keringat dan tanpa harus terlibat intrik politik praktis, Sultan Hamengkubwono langsung diangkat sebagai gubernur. Posisi ini sudah ia jalani sejak tahun 1998, menggantikan ayahnya Sultan Hamengkubwono ke-9. Sementara untuk posisi wakil gubernur, Sultan juga tidak perlu harus melakukan politik degang sapi dengan parpol untuk mencari calon figur pasangannya, sebab wakil gubernur Yogyakarta otomatis dijabat oleh paku alam. Keistimewaan Yogyakarta ini makin kuat dan mempunyai legitimasi hukum positif setelah akhir Agustus lalu, DPR menyetujui Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang keistimewaan Yogyakarta. Atau bagaimanapun Undang-Undang sudah keluar, ini kan semua kan dasarnya kesepakatan dan keikhlasan semua pihak. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Itu bermanfaat untuk masyarakat bagian dari Republik. Pelantikan Sri Sultan Hamungku Buwono X dan Paku Alam 9 bagi tadi dilaksanakan di Gedung Agung Yogyakarta, bukan di Siti Himil Kraton. Prosesi pelantikannya pun hanya dihadiri sejumlah tamu khusus, seperti menteri dan pejabat daerah, bukan dihadapan Amin Dalam Kraton, layaknya pelantikan seorang raja. Kepada Saudara Sri Sultan Hamungku Buwono X dan Saudara KGPAA Paku Alam 9 yang baru saja dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Siniewa Yogyakarta. Berbeda dengan kepala daerah lain, Gubernur Yogyakarta dilantik langsung oleh Presiden. Bila Presiden berhalangan, pelantikan dilakukan oleh wakil Presiden. Namun bila keduanya berhalangan, pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta sempat menjadi polemik para politisi di Gedung DPR, khususnya tentang pengangkatan Sultan Hamungku Buwono secara langsung sebagai gubernur tanpa proses pemilu. Ya, pemirsa setelah simpang siurnya waktu maupun tempat pelantikan, gubernur daerah istimewa Yogyakarta akhirnya pada tanggal 10 Oktober tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi melantik Sultan Hamungku Buwono ke-10 menjadi gubernur daerah istimewa Yogyakarta bertempat di Gedung Agung. Namun, kelahiran Undang-Undang ini bukan tanpa konsekuensi. Dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, Sultan tidak boleh berpolitik dan menjadi anggota partai politik apapun. Taufik M. Tauhir, Gatot Terpintoko, Yogyakarta. Tauhir, Gatot Terpintoko.